Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Om swad siatsu Namo budaya Salam kebajikan Saya pengacara Guntual Areba Seorang terpidana Kriminalisasi Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud Hari ini saya akan memberikan kesaksian Sebagai terpidana Kriminalisasi Akibat penerapan hukum Koordinasi Yang sering kita dengar Dan kita jumpai sebagai advokat Maupun para pihak yang bias berperkara Istilah hakim itu Ditoto Singapi Kalau sudah ada ditoto Singapi Maka koordinasi dimulai Pertama Para pihak Tentu pelapor Atau siapa yang membutuhkan Kalau dia terlapor Terlapor Jadi kenapa Laporan polisi itu bisa kandas Karena terlapor itu sudah koordinasi Kenapa laporan polisi itu begitu mudah Walaupun milik alat bukti Itu karena pelapor sudah koordinasi Jadi para pihak berkoordinasi Dengan aparat penegah hukum Misalnya Para pihak Datang dari Prinsipal Bisa juga melalui Daripada pengacaranya Atau kuasa hukumnya Mereka berkoordinasi Kepada penyidik Tolong pak Ini perkara Atensi Lalu kemudian penyidik Kejaksaan JPU Selaku Jaksa Peneliti Juga menyampaikan Tolong pak Ini perkara Atensi Lalu Si Jaksa Datang kepada hakim Bisa juga Prinsipal Atau pengacaranya Meraput ke hakim Tolong pak Dibantu Hakim Mengatakan apa Ditoto Singapi Nah Inilah yang berbahaya Dan inilah yang merusak Hukum negara kita Hari ini Saya Hanya datang Memberitahu Kepada Anda Bahwa saya Dalam rakam Memberi kesaksian Terhadap Apa yang disampaikan Oleh pak Profesor Mahfud Ending Dalam videonya Saya akan Membenarkan Pernyataan tersebut Yang disebut Atau yang Dikatakan oleh Pak Mahfud Industri hukum Yang dilakukan Oleh Mafia Mafia Hal ini Saya akan membuat video Supaya Tidak Salah Supaya Benar-benar ini Bisa menjadi edukasi Bagi masyarakat Sehingga kita semua Jadi Memahami Kita semua Jadi tahu Ya Bahwa Apa yang terjadi Di negara kita Hukumnya Begitu rusak Hukum kita Atau Konstitusi kita Mengatakan Pada pasal 1 Ayat 3 Negara Republik Indonesia Adalah berdasarkan Negara hukum Artinya Setiap warga negara Baik itu Masyarakat Maupun aparat Penegah hukum Dan aparat Negara Harus patuh Dan tunduk Serta taat Pada hukum Lalu ditegaskan Pada Pasal 27 Ayat Ayat 1 Undang-undang Dasar 45 Bahwa Negara Menjamin Selegalah Hak Warga negara Indonesia Bersamaan Kedudukannya Dimukah hukum Ingat Kata-kata Jamin Menjamin Tetapi Dalam praktek Belakangan ini Sering Kita Terlapor yang tidak bisa berkoordinasi Maka laporannya Akan mandat Ya Terlapor yang bisa berkoordinasi Maka laporannya akan mandat Jadi ingat Ada istilah dalam pidana Pelapor dan terlapor Kalau di dalam perkara perdata Ada penggugat Ada tergugat Siapa saja yang bisa berkoordinasi Maka itulah hukumnya yang akan dipakai Makanya hakim selalu bilang Atau orang-orang yang Ya Pemutus selalu mengatakan bahwa Ditotok sing api Sehingga Sulit sekali kita menegakkan hukum Nah hari ini Saya akan membuat video Yang berseri Pertama Himbauan kepada masyarakat Agar mengerti Kalau penegakan hukum Indonesia Kebanyakan bukan berasalkan undang-undang Sesuai ketentuan Hukum yang sah Tapi adalah Hasil koordinasi para pihak Jadi masyarakat perlu waspada Ini saya akan buat videonya Masih rentetan untuk Membenarkan Atau Mengkonfilasi dengan Apa yang disampaikan Pak Profesor Dr. Mahfud Kedua Pertimbangan putusan Mahkamah Agung Harap dikatahui bahwa Mahkamah Agung itu adalah Itu adalah Gawang terakhir Untuk penegakan hukum Pertimbangan putusan Mahkamah Agung Bisa jadi hanya Kopi pasta dari Kubunya yang Nitip duit Sogok Jadi perlu waspada Kalau berurusan Dengan hukum Di Mahkamah Agung Anda jangan Percaya Jadi selama ini Kita selalu berteriak-teriak Banyak sekali aktivis berteriak Banyak sekali profesor Pengkritisi Bahkan apa Mereka Apa ini Nah hanya berteriak saja Tapi tidak Tidak bisa memberikan Solusi Nah saya ini Tidak dalam memberi solusi Saya ingin mengingatkan Supaya Baik itu presiden Selaku wakil daripada Masyarakat yang menjamin Kenapa kita selalu melibatkan presiden Karena negara menjamin Hak masyarakat Siapakah di negara ini Yang paling berkepentingan Ya Ini adalah presiden Nanti Di dalam video Saya akan Kupas nanti Jadi Pertimbangan Pertimbangan putusan Mahkamah Agung Bisa jadi Hanya copy paste Dari kubunya Yang menitip duit Uang sobo Sehingga Masyarakat perlu Warsepada Ketika berusaha Dengan Mahkamah Agung Ya Tidak semua memang Mahkamah Agung Jelek Saya kenuraikan Tetapi Saya selaku saksi Saya bisa utarakan Ketiga Penyidik Dan JPU Maupun Hakim Kebanyakan Tidak bekerja Berdasarkan Perintah hukum Dan ketentuan Yang sah Tetapi Sesuai Koordinasi Dan kepentingan Atau apa Kata Pimpinan Padahal kita tahu Yang namanya Penyidik itu Dependent Dia hanya boleh Diarahkan Atasan Dalam hal-hal Untuk Tentang teknis Tapi dia tidak boleh Mempengaruhi Atau menambah Mengurangi Sehingga Pakta hukum Bisa jadi Berubah Begitu juga Jaksa Jaksa Dalam pengacara Negara Ya Mereka itu Bekerja Di gaji oleh negara Pakai uang rakyat Harus lurus Sesiap Pakta hukum Lebih-lebih Hakim Hakim itu Sebenarnya Dia Mengadili Jadi Tetapi Kalau sudah Datang Kepentingan Kepentingan Yang menyentor Uang Kepentingan Yang menyogok Kemudian Pimpinan Yang sudah Didekat oleh Para pihak Perkara itu Yang sudah Jelas matang Jadi mentah Yang mentah Bisa dikarbit Bahkan Enggak Muda Tua pun Bisa dikarbit Dalam hal ini Yang keempat Penyidi Bisa saja Menuduh Seseorang Memalsukan Ya Seperti Saya ini Saya dituduh Memalsukan Gelar Atau Menggunakan Gelar Palsu Atau Melanggar Ketentuan Tentang Penggunaan Gelar Tanpa Hak Tetapi Justru Barang Bukti Yang dipakai Adalah Palsu Seperti Apa Saya dituduh Menggunakan Gelar Tanpa Hak Atau Palsu Tetapi Yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum Penyidi Dari Polres Sidoarjo Atas Perintah Atau Petunjuk Dari JPU Dalam Hal ini Dari Kejari Sidoarjo Yang dilakukan Oleh Jaksa Pengelitinya Tentu Saja Yang saya Tahu Adalah Gatot Haryono Selaku Kasih Hidup Dia Memberikan Petunjuk Untuk Melegalisir Ijasa Saya Tanpa Membawa Aslinya Jadi Fotokopi Yang mereka Dapat Saya Tahu Dari Mana Dia Dapat Ya Saya Bisa Katakan Itu Dicuri Karena Menguasai Tanpa Tanpa Hak Dari Saya Tanpa Ada Penyerahan Dari Saya Kemudian Mereka Legalisir Tanpa Menggunakan Ijaz Aslinya Itu Kan Sudah Ilegal Ya Kan Lalu JPU Bisa Ikut Merekayasa Barang Bukti Tersebut Untuk Jadi Barang Bukti Dalam Fakta Persidangan Hakim Dalam Hal Ini Kalau Hakim Di Pengadilan Negeri Dia Objektif Tapi Begitu Pindah Ke Mahkam Agung Ya Ini Hakim Pengadilan Negeri Ini Tidak Karena Sudah Sudah Merasa Apa Dia Tidak Pertimbangkan Soal Ini Padahal Ini Padahal Sejalah Palsu Tapi Hasil Pemputusan Daripada Hakim Di Pengadilan Negeri Adalah Saya Bebas Murni Yang Aneh Yang Aneh Bin Ajaib Negara Kita Ini Negara Hukum Tapi Satu-satunya Negara Yang Menerima Kasasi JPU Setelah Pengadilan Negeri Membebaskan Itu Baru Di Indonesia Oke Tidak Apa Sepanjang Objektif Tapi Apa Yang Terjadi Hakim Mahkamah Agung Seolah Telah Apa Ya Melakukan Praktek Pembenaran Terhadap Hal-hal yang Salah Jadi Itulah Dinah Karena Koordinasi Tadi Itu Maka Hakim Ikut Membenarkan Ya Atau Melegalkan Barang Bukti Ilegal Ya Ini Yang Jadi Persoalan Mau Di Apain Pun Hukum Tidak Akan Peran Adil Kita Satu-satunya Cara Semelawan Nah Yang Kelima Parahnya Hakim Mahkamah Aku Yang Melegalkan Perkara Ilegal Karena Sudah Jelas Perkara Yang Saya Maksud Ini Ada Perkara Saya Itu Sudah Jelas Cacat Formil Menuduh Orang Memalsukan Padahal Punya Ijazah Yang Asli Nanti Saya Kan Videokan Ya Mereka Menggunakan Bukti Kopi Ijazah Yang Sah Lalu Mereka Legalisir Tanpa Membawa Aslinya Itu kan Ilegal Nah Ini Yang Jadi Persoalan Bahwa Hakim Yang Melegalkan Perkara Ilegal Justru Dilakukan Oleh Wakil Ketua Mahkamah Gum Bidang Yudisial Yang Bernama Haji Andi Haji Dokter Andi Sang 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 An Ruh SHMH Dia yang Turun Pertimbangan Putusan Kalau yang Memutus Perkara Ini Ada Dua Satu Yang Tadinya Pertama Adalah Abu Ayub Sebagai Hakim Tunggal Coba Bayangkan Mereka Itu Melakukan Segala Macam Kemudian Setelah Jalan Masuk Ke SPPS Hanya Kok Hakim Tunggal Padahal Perkara Bukan Tipiring Hakim Tunggal Itu Hanya Boleh Kalau Tipiring Tidak Pindaran Ringan Setelah Kita Protes Eh Diganti Jadi Namanya Haji Doktor Andi Sang Sang Ngan Ruh Itu Pun Dia Menjawab Atau Mengatakan Kaburkan Kasasi JPU Ya Itu Tanggal 3 Maret 2021 Kemudian Dia Baru Turun Salinan Pertimbangan Putusannya Yang Disemukan Salinan Pertimbangan Putusan Itu Pada Tanggal 15 Bulan Februari Tahun 2022 Hampir Satu Tahun Padahal Pertimbangan Putusannya Cuma Kopi Paste Sehingga Saya Anggap Pertimbangan Putusan Itu Adalah Palsu Karena Dua Hakimnya Kemudian Pertimbangannya Lama Sekali Lalu Tidak Pertimbangan Hakim Dari Hakim Mahkamah Agung Yang Adalah Kopi Paste Sedangkan Fakta-fakta Yang Mereka Pakai Ya Kita Norah Hukum Fakta Yang Mereka Pakai Tidak Ada Hubungannya Gelar Surat Menyurah Surat Tribadi Saya Kepada BPR Kemudian Surat Yang Karena Surat Saya Ada Kopnya Perlindungan Hukum Jadi Asumsi Ini Perkara Pidana Tidak Boleh Pake Asumsi Untuk Menghukum Orang Satu Hal Yang Perlu Diketahui Ancaman Hukuman Penjara Terhadap Pelanggar Penggunaan Gelar Tanpa Hak Adalah 10 Tahun Setelah Bergelir Di Pengadilan Ya Karena Tidak Ada Fakta Satupun Yang Terubat Dalam Pengadilan Oleh Jaksa Dalam Tuntutannya Yang Menuntut 3 Bulan Ini Yang Dibilang Bahwa Koordinasi Jadi Bukan Hukum Yang Dipakai Tapi Yang Bentik Kita Hukum Dia Bukan Maksudnya Mereka Ingin Memungkan Saya Sorry Demi Memperjuangkan Dan Pertangkat Kebenaran Saya Tidak Akan Pernah Bisa Dimungkan Dan Saya Tidak Mau Dimungkan Lebih Baik Saya Pertaruhkan Nyawa Kemudian Yang Kenan Hakim Peradilan Negara Kita Ini Tidak Menjalankan Fungsinya Melindungi Masyarakat Dan Memberi Rasa Adil Dari Ketidak Adilan Oleh Para Pihak Bahkan Kebanyakan Tidak Mengerti Atau Tidak Patuh Pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal Terutama Pasal 17 Kalau Isinya Undang-Undang Kehakiman Itu Banyak Sebetulnya Banyak Itu Hakim Harus Memperhatikannya Hukum Yang Hidu Hakim Tidak Boleh Mengadili Tidak Boleh Memeliksa Perkara Yang Tidak Ada Yang Sudah Jelas Jelas Cacat Formil Kemudian Hakim Harus Adil Banyak Sebetulnya Tapi Yang Paling Penting Saya Disini Menilai Hakim Kita Ini Konyol Pegangan Mereka Adalah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tapi Anda Jangan Salah Mereka Nggak Ngerti Atau Mereka Nggak Pake Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 Ya Itu Nyata Saya Nggak usah Bacakan Yang lain Pasal 17 Saja Ya Bahwa Pasal 17 Itu Menerangkan Ya Yang Asal Ayat 5 Saja Seorang Hakim Atau Panitra Wajib Mengundurkan Diri Dari Persidangan Apabila Ia Mempunyai Kepentingan Langsung Atau Tidak Langsung Dengan Perkara Yang Sedang Diperiksa Baik Atas Kendaknya Sendiri Maupun Atas Permintaan Pihal Yang Berperkara Ini Ayat 5 Ayat 6 Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Terhadap Ketentuan Pasal 17 Ayat 5 Dimaksud Putusan Dinyatakan Tidak Sah Dan Terhadap Hakim Atau Panitra Yang Bersangkutan Dikenakan Sanksi Administrasi Ataupun Sanksi Pidana Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Yang Berlaku Nah Ini sudah Jelas Hakim Hiti Tidak Tidak Mengerti Saya Ada Satu Perkara Kriminalisasi Yang Bisa Sama-sama Dengan Istri Saya Terkait Undang ITE Sekarang Ini Hakim Kedengungan Karena Apa Pelapornya Adalah Ketua Pengadilan Yang Diperintahkan Kepada Sekretaris Menggunakan Logo Atau Kok Pengadilan Kalau kita Merujuk Daripada Pasal Itu Sudah Jelas Dibawa Kemanapun Di dunia Peradilan Ini Tidak Akan Pernah Boleh Diakili Karena Pertama Putusannya Cacat Ya Batal Demi Hukum Kedua Bisa Dipidana Buat Apa Kita Menghabiskan Waktu Anggaran Untuk Bersidang Ternyata Tidak Sah Dan Saya Ini Kan Orang Bebas Jadi Saya Melihat Di Sini Pertimbangan Putusan Kasasi Mahkam Agung Karena Saya Melihat Daripada Semua Runtutan Pertimbangan Putusan Kasasi Mahkam Agung Saya Robe Karena Saya Anggap Palsu Bukan Berasalkan Perintah Hukum Yang Sah Tetapi Berasalkan Kutusan Titipan Dengan Pertimbangan Hukum Koordinasi Jadi Inilah yang Membahayakan Negara Hukum Kita Untuk Itu Kepada Yang Terumah Bapak Presiden Jokowi Dodo Kemudian Bapak Mahfud MD Selaku Mekopul Hukam Bapak Juga Yang Menyampaikan Ini Terhadap Industri Hukum Tolong Diberantas Ini Saya Ini Meminta Jaminan Dari Negara Karena Pasal 17 Negara Menjamin Negara Menjamin Kedudukan Yang Sama Bagi Setiap Negara Indonesia Hak Dan Kedudukan Baik Dalam Politik Maupun Dalam Hukum Dan Negara Tidak Membedakan Siapapun Ini Saya Minta Saya Minta Kepada Ketua Mahkamah Agung Bapak Safrudin Tolong Tertibkan Hakim-hakim Ini Terutama Ini Hakim Wakil Ketua Anda Beliau Itu Orang Yang Terhormat Kenapa Mau Terlibat Memelibatkan Diri Terhadap Ini Saya Ini Datak Dihukum Saya Justru Minta Supaya Diganti Hukuman Mati Ya Saya Tidak Mau Dihukum Cuma Dua Bulan Karena Ancamanya 10 Tahun Dua Bulan Itu Berarti Hukum Main-main Hanya Untuk Membukang Saya Ini Hukum Kode Jadikan Proyek Atau Mainan Jadi Saya Keberatan Terhadap Penerapan Hukum Koordinasi Dengan Putusan Titipan Untuk Saya Bukti-bukti Yang Saya Bisa Tunjukkan Banyak Jadi Kepada Masyarakat Saksikan Video-video Tersebut Yang Akan Saya Sajikan Secara Berseri Di Youtube Di Youtube Pengacara Guntola Remba Jangan Lupa Subscribe Comment Like Dan Bagikan Kepada Keluarga Serta Teman-teman Anda Agar Semua Tahu Bahwa Kejadian Sebenarnya Tentang Hukum Kita Kenapa Anda Menjadi Kehilangan Hak Kalau Dalam Bugatan Perdata Itu Karena Sudah Ada Koordinasi Dan Ini Kepada Bapak Presiden Tolong Tolong Sekali Lagi Tolong Di Apa Ini Dilakukan Tindakan Pembersihan Kepada Penyidi Penyidi Ini Tolong Pak Pak Listio Sigit Prabowo Anda Orang Baik Instruksi Anda Kandas Penyidi Itu Masih Bandel Dan Kormatan Masyarakat Saya Akan Melawan Jadi Bapak Listio Sigit Prabowo Tolong Pak Kepada Bapak Jaksa Agung Bapak Esteguranudin Bapak Orang Bahri Saya Tahu Masih Banyak Jaksa Yang Baik Masih Banyak JPU Yang Baik Masih Banyak Hakim Yang Baik Jangan Nilai Setitik Merusak Sesu Sebelangan Kasian Masyarakat Ini Lagi Susah Sudah Datang Macam Penyakit Kemudian Krisis Ekonomi Lalu Ditambah Dengan Perkara Yang Tidak Perlu Jadi Di Bawa Bawa Kesana Saya Mengimbau Kepada Masyarakat Sudah Waktunya Anda Harus Ngelai Hukum Ya Jadi Tolong Saksikan Di Youtube Pengacara Buntuan Laremba Subscribe Comment Like Dan Bagikan Kepada Keluarga Dan Teman Anda Atau Kepada Saudara-saudara Anda Sehingga Kejadian Menimpa Saya Saya Orang Hukum Saya Orang Hukum Saya Aktif Penggiat Hukum Penyelam Masih Dikriminalisasi Bagaimana Dengan Anda Jadi Anda Jangan Bila Oh Anda Anda Akan Kena Mungkin Anda Tidak Saudara Anda Bisa Jadi Keluarga Anda Bisa Jadi Cucu Anda Tolong Diingat Mafia Hukum Benar Benar Ada Dan Itulah Yang Merusak Negara Kita Hukum Koordinasi Hukum